Pemirsa empat hari hilang bocah berusia 10 tahun di Banjar Negara, Jawa Tengah ditemukan tewas ditumpukan sampah di Kebun Durian. Pelaku pembunuhan ternyata tetangga korban yang diduga memiliki kelainan seksual. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan bocah 10 tahun yang ditemukan tewas di Perkebunan Duren di kawasan Desa Parigi, Kecamatan Sigalu, Banjar Negara, Jawa Tengah. Pelakunya ternyata KR alias bolot, 34 tahun tetangga depan rumah korban. Pelaku ditangkap di rumahnya. Pelaku diamankan karena terlihat terakhir kali pergi bersama korban sebelum dilaporkan menghilang. Yang bersangkutan, orang yang kita tangkap, kita lakukan pembunuhan pesan kemarin, telah ditangkapkan statusnya menjadi tersangka. Sementara hingga saat ini rumah duka masih ramai dikunjungi pelayat. Bocah yang dikenal periang ini ditemukan tewas di tengah Perkebunan Durian dengan kondisi mengenaskan. Korban tewas tak wajar dengan luka sayatan di bagian leher. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus dengan memeriksa pelaku untuk mengetahui motifnya. Diduga pelaku memiliki kelainan seksual. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Elis Novir, INews, melaporkan.